Intro Yoi, hao guys Kembali lagi bersama gue Di channel Kepuin Hewan Dan untuk di video kali ini Gue akan men-sharing Permasalahan yang terjadi Di Waitengwa Jadi ini Waitengwa Jadi gue disini akan coba untuk men-sharing Permasalahan yang sebenarnya udah agak lama Cuman kayaknya Menarik lah untuk dibahas oleh gue Untuk dibaikan kepada kalian lah Mengenai permasalahan yang terjadi di Waitengwa Terutama di Waitengwa ini Dan masalahnya itu apa Masalahnya ini adalah Mengenai perbedaan Ukuran dari ikan-ikan predator gue Jadi kan Waiteng ini adalah ikan-ikan predator gue Yang gue dulu keep Dari Baby Dari kecil-kecil Dulu kan gue tuh Apa ya Beli mereka itu dari ukuran Baby-Baby kan Ukuran dari mereka itu kecil Ya terutama mungkin Eh kecuali mungkin yang Yang apa namanya Pipi Kok Bas Mono Sama Palmas Delisi itu udah Ukuran emang segede gitu Gue belinya gitu Cuman yang lainnya itu gue beli secara Baby Secara masih anakan gitu Karena ya emang budget gue terbatas Karena emang Dana gue terbatas juga Jadi ya gue beli mereka itu dari Baby Biar ya lebih terjangkau lah Dan gue keep Sampai ukuran itu Sampai mereka itu sekarang tuh berukuran Ya bisa kalian lihat sekarang lah Kayak gitu sih Dan mungkin Karena mungkin kalau Secara umum Ikan-ikan predator gue Gue bahas gitu kan semuanya Jadi gue akan mengkuru cuti ke Menyoroti lebih ke Ikan-ikan piwok bas gue gitu Jadi ya mungkin Untuk di video kali ini Gue akan bahasnya Di ikan piwok bas aja Mengenai Perbedaan Ukuran Ikan-ikan predator Yang kalian pelihara gitu Kayak gitu sih Jadi mungkin karena Kalau misalnya gue bahas Semua ikan predator yang ada di gue Mungkin Apa ya Terlalu umum Terlalu banyak gitu kan Jadi gue akan Coba menyoroti Khusus Dipada ikan piwok bas Untuk di video kali ini Jadi mungkin Bagi kalian yang Yang ikutin kepoin hewan Dari sejak lama Mungkin Kalian juga memperhatikan Ikan-ikan piwok bas gue ya Dari yang mulai Ukurannya gede Ukurannya agak gede Kecil Dan juga paling kecil gitu Jadi mungkin gue Gue coba sebutin Yang Paling gede itu adalah Piwok bas mono Ikan piwok bas mono gue Yang gue dapat dulu Dari bartar Ikan RTC gue Dan juga kemudian Yang kedua itu Ukurannya Adalah ikan piwok bas azul Yang gue dapat waktu itu Di Dimana ya Daerah benda Cicurub Wah salah Jadi gue dapat ikan tersebut Di salah satu toko Ikan predator Yang ada di Cicurub Cuman gue ketipu dulu Katanya dulu Namanya singu Ya jenis singu Cuman kok makin gede Malah jadi azul gitu kan Ya itu Gak masalah Emang gue juga dapat harganya Waktu itu Emang harga miring Jadi kayak Gak mungkin itu harga Untuk pibas singu lah Kayak gitu Dan juga mungkin Dua lagi Piwok bas mono gue Yang kecil Sama piwok bas azul gue Yang kecil Dan gue itu dapat dari Iksi Aquarium Dulu Aduh dulu Kecil banget ukurannya guys Dulu tuh kayak Kecil banget lah Kayak suukuran cere gitu Untuk ikan piwok bas mono gue Sama piwok bas azul Cuman emang dari kecil Ukurannya seperti itu sih Piwok bas azul gue yang kecil Itu rimbang dia Pas gue beli tuh Ukurannya lebih kecil Daripada Piwok bas mono Yang agak Yang kecil gitu Jadi ya emang Ukurannya dari kecil juga Emang berbeda gitu Jadi kalau misalnya Kalian lihat langsung gitu kan Di tank gue ini Di khususnya di ikan-ikan piwok bas gue ini Ukurannya tuh Hampir kayak kebanting Dari ukuran piwok bas mono gue Yang paling gede Sampai ke ikan piwok bas azul gue Yang kecil Itu tuh kayak kebanting banget lah Bahkan ya Apa namanya Gue tuh sempet nemuin Ikan piwok bas mono gue Yang gede itu Makan ikan piwok bas azul gue yang kecil Itu fatal sih sebenernya Yang gak bisa kayak dimakan gitu Cuman sampe sekarang ya Ikannya Ya mereka aman-aman aja gitu Cuman menyebabkan Si ikan piwok bas azul gue yang kecil itu Jadi kurus krempeng Jadi paling kurus lah Di antara ikan piwok bas lainnya Karena dia emang Terdominasi Oleh ikan-ikan piwok bas lainnya Atau mungkin Oleh ikan oskar Atau mungkin oleh ikan palmas gitu Jadi yang menyebabkan Si ikan piwok bas azul gue ini Menjadi ukurannya kecil gitu Dibanding ikan piwok bas lainnya Dan emang dari awalnya juga Pas gue beli tuh Emang ukurannya paling kecil Di antara ikan piwok bas lainnya Dan ya karena emang Gue belinya mereka dari kecil Ukurannya berbeda-beda Dan kerasanya Ketika mereka udah daripada dewasa gitu Dan kerasanya Ketika mereka udah pada Gede ukurannya sih Jadi ya bisa ada yang kebanting banget Kayak gitu ukurannya Jadi ya Kalau menurut gue pribadi Ya diusahakan lah Ketika beli ikan pedator itu Mempertimbangkan ukuran Ketika mereka itu dewasanya Mungkin kalau mereka itu Ketika kecil Apa ya Ya mereka tetap digalakin Cuman Kayak Gak bakal terlalu kebanting Ukurannya sih Kalau mereka itu masih kecil Cuman kalau mereka udah dewasa tuh Kayak Makin dia makin berkembang tuh Bakal ketara banget lah Dari segi ukurannya Dan menyebabkan Si ikan yang kecil itu Terbuli Dan Ya dia kayak gak dapat makan Jadi kurus Jadi krempeng Itu sih Yang salah satu Yang perlu diperhatikan Ketika kita itu Melihara ikan pedator Dan ya gue pun disini salah ya Jadi ya gue coba Men-sharing lah Kepada kalian Seperti apa sih Gitu kan Permasalahan yang Kalian akan hadapi Ketika kalian itu Memelihara ikan pedator Dalam komtingan Seperti Kayak gue gitu Namun sebenernya juga ya Sebenernya Dari ikan piok bas azul Gue yang kecil Ini kelihatan yang kecil Yang paling kecil Dia itu sebenernya Dulu gue hapus dulu ya Gue pelihara dulu Secara terpisah Jadi Sempet sebenernya Gue satuin Cuman dia tuh terbuli Hampir kayak mau dimakan Oleh piok bas mono Gue yang gede gitu Jadi makanya Gue pisahin dulu Gue push dulu Ukurannya Biar dia itu Kayak apa ya Menyusul Lebih gede Apa namanya Bisa menyusul lah Ibaratnya Untuk ikan-ikan lainnya Dan gue tuh dulu Satukan ikan piok bas azul Gue ini sama Ikan perot gue Ikan perot gue Malah sekarang ukurannya Lebih gede gitu Emang kayaknya Pertumbuhannya Beda sih Oh iya Dulu juga Emang sempet Gue tuh sharing juga Di grup-grup Ikan piok bas Atau grup Penghobi ikan pedator Kalau ikan piok bas azul Itu emang Pertumbuhannya lambat ya Dimana ikan piok bas lain Katanya seperti itu sih Jadi emang Disini pun menunjukin Kalau Ikan piok bas azul gue Meskipun gue pelihara Secara terpisah Bareng ikan perot Waktu itu Ya tetep aja Dia tuh gak bisa nyusul Ikan-ikan pedator lainnya Ya seenggaknya Gak nyusul pun Bisa Apa ya Bisa Bisa Gak terbuli lah Oleh ikan lain Dan sekarang tuh Jadi kayak terbuli sih Si ikan piok bas azul gue Meskipun emang Ikan piok bas azul Itu kalau terbuli itu Ya dia kayak ngebuli balik Kayak ngelawan balik lah Gak seperti ikan lainnya Kalau dibuli itu Dia malah culun Malah cupu Dia mojok gitu Kalau ikan piok bas Enggak sih Meskipun dia dibuli Tapi dia tetep bisa ngelawan Tetep lincah sih Untungnya Dari ikan piok bas Seperti itu Dan ya karena juga Gue pun Apa ya Jarang di rumah gitu kan Gue emang pulang Terdiri ke Bogor Jadi jarang banget di rumah Dan Menyebabkan ikan-ikan gue Yang ada di rumah ini Gak terawat dengan baik gitu Gak Terpelihara dengan baik lah Jadi Seharusnya Kalau menurut gue pribadi Emang solusinya Untuk sekarang Ikan piok bas gue yang kecil ini tuh Yang si azul kecil ini Harusnya diperhatikan gitu Diperhatikan Dia itu ketika makan tuh Bener-bener Dapet makanannya gitu Dan kalau gue di rumah Sebenernya gue perhatiin secara Secara Fokus gitu kan Maksudnya Jadi kalau gue beli Ikan emas Kalau gak beli ikan cere Gue tuh pastiin Si ikan piok bas azul gue ini Dapet ikannya gitu Bahkan terutama Ikan yang paling besar Ikan emas gitu Gue usahain Dia tuh biar dapet gitu Karena kalau misalkan Si ikan lainnya tuh Apa ya Dia lebih gesit Kayak lebih Lebih rakus lah Lebih agresif Dibanding si piok bas azul ini Jadi Ya Untuk solusinya sekarang Diperhatiin sih Si pakan Dari ikan piok bas azul ini Dipastiin dia tuh makan Pakan yang gue kasih gitu Jangan sampai Kayak ikan-ikan itu aja yang dapet Kayak ikan mono aja yang dapet Atau Ikan azul gue yang Gede juga Dia malah dapet terus gitu kan Jadi jangan sampai Si ikan-ikan Si ikan itu mulu yang dapet gitu Jadi diperhatiin lah Dia tuh Dipastiin Dapet makan atau enggak gitu Ketika gue kasih makan Kalau gue di rumah sih Di treatment seperti itu ya Cuman kan Karena ya bukan gue yang rawat Ketika gue bukaan di Bogor Jadinya Ya Kayak gitu Nggak terawat gitu Kayak ngasih-ngasih makan aja Nggak peduli Yang si piok bas azul gue ini Dapet atau enggak makanannya Ya Kayak gitu Jadi makanya ketika gue dateng tuh Ikan piok bas azul gue ini Kurus krempeng gitu Karena mungkin selama 2 minggu Gue nggak di rumah tuh Dia tuh jarang dapet makanan gitu Kalau menurut gue seperti itu sih Dan emang Dia tuh Nggak suka juga Pelet ya Mungkin kalau kayak piok bas Mono gue yang gede Sama piok bas azul gue yang gede Mereka tuh suka pelet Jadi Kalau misal pun gue Nggak punya udang Nggak punya ikan-ikan kecil Ya mereka tetap mau makan Jadi ukurannya bakal nambah gede Nah Kalau si ikan piok bas azul gue ini Udah mah dia tuh Kurus krempeng Jarang dapet makanan Dan juga dia tuh Nggak suka pelet Jadi ya harus diperhatiin lah Bener-bener Makanannya Dia tuh dapet sih Kayak gitu sih Untuk sekarang Jadi mungkin kesimpulannya Bagi kalian yang pengen Melihara ikan predator Kalian Diperhatikan Bener-bener lah Diperhatikan secara detail Ukuran dari ikan predator kalian itu Mau seperti apa sih Kalau menurut gue pribadi Kalian ya harus Menyeragamkan ukuran Ikan-ikan kalian gitu Jadi jangan sampai kayak kebanting Kayak di ikan piok bas azul gue sih Karena ya menyebabkan Dia tuh jadi kasihan Jadi nggak dapet Makan terus lah Kayak gitu sih Jadi untuk di video kali ini Mungkin soal ukuran sih Ukuran di ikan predator Harapannya Kalau kita melihara tuh bisa Diperhatikan Mereka tuh agar seragam gitu Ya mungkin seperti itu sih Jadi ya mungkin gitu aja Untuk video kali ini Video gue soal sharing Mengenai Perbedaan ukuran dalam Memelihara ikan predator Kalau misalkan ada Kesoalan kata Ada keliruan dari apa yang gue jelasin Mohon nimbang Mohon nimbang lumi Thanks parah Bagi kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Tinggal lupa like Share, komen Dan juga subscribe channel ini Stay kepo di channel Kepoin hewan Kepoin hewan Kepoin aja Bye-bye teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax